Sebelum mulai videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya Terima kasih Saat pengisian daftar riwayat hidup dalam pemberkasan online CPNS formasi tahun 2019 yang sebentar lagi akan dilaksanakan pengumumannya Nah buat kalian yang penasaran apa saja sih yang harus diperhatikan dan harus disiapkan untuk pengisian daftar riwayat hidup di pemberkasan online CPNS ini Stay tune terus dan tonton videonya sampai habis ya Jangan di skip agar tidak misinformasi Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu update informasi-informasi terbaru yang akan aku bagikan di video-video aku yang selanjutnya Jadi klik tombol subscribe-nya sekarang juga ya Nah video kali ini sebenarnya adalah lanjutan dari video aku yang sebelumnya yang membahas tentang cara pengisian daftar riwayat hidup atau DRH dalam pemberkasan online CPNS formasi tahun 2019 ini Nah buat teman-teman yang belum cek videonya teman-teman bisa cek dulu tentang cara pengisian DRH di video aku yang sebelumnya Di sana aku terangkan tentang tahapan-tahapannya dan juga dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan untuk pengisian daftar riwayat hidup dalam pemberkasan CPNS online formasi tahun 2019 ini Nah kemudian di video kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang harus diperhatikan saat nanti pengisian DRH supaya lancar dan tidak ada masalah Nah langsung saja kita mulai pembahasannya Yang pertama yaitu teman-teman nanti harus login ke akun SSCN menggunakan NIK dan password Jadi nanti teman-teman setelah pengumuman dan kemudian sudah ada arahan untuk mengisi DRH Teman-teman yang harus dilakukan adalah masuk di website-nya SSCN yaitu sscn.bkn.go.id dan kemudian teman-teman pilih login Dan setelah itu teman-teman login menggunakan username-nya adalah NIK dan password yang waktu itu sudah teman-teman buat ketika pendaftaran Nah pasti ada juga yang tanya Kak saya lupa passwordnya apa gitu dulu ketika buat ini saya lupa tidak dicatat misalnya Nah teman-teman tenang saja disana di bawah kolom NIK dan juga password itu teman-teman bisa lakukan reset password Jadi ada tulisan disana lupa password nah itu teman-teman bisa reset passwordnya disana Nah jadi buat yang lupa passwordnya nanti silahkan di klik yang bagian itu dulu baru kemudian nanti setelah reset teman-teman kembali ke sana Dan kemudian login untuk masuk di akun SSCN nya Nah setelah nanti teman-teman login itu jika memang teman-teman diterima atau lolos itu nanti teman-teman akan mendapatkan notif atau tulisan bahwa teman-teman lolos tahapan SKB Nah buat yang belum lolos nanti juga akan ada keterangan bahwa teman-teman belum lolos disana Nah kalau teman-teman sudah lolos maka selanjutnya yang harus dilakukan adalah Teman-teman bisa memilih untuk mengisi daftar riwayat hidup atau DRH Atau teman-teman juga bisa memilih untuk mengundurkan diri Nah kadang kita tidak tahu ya teman-teman keadaan atau kondisi seseorang Ada gak kak yang kemarin mengundurkan diri? Ada teman-teman Kalau teman-teman lihat di pembahasan aku yang tentang TMS atau tidak memenuhi syarat Itu disana ada beberapa orang yang mengundurkan diri Ada juga yang dia itu tidak mengikuti pemberkasan sehingga dianggap mengundurkan diri Nah jadi kalau misalnya ada yang tanya Ah gak mungkin ah masa sudah berjuang sampai sejauh ini kemudian mengundurkan diri? Nah jawabannya ada teman-teman karena memang setiap kondisi orang itu berbeda ya Kita gak pernah tahu apa yang terjadi Jadi kemungkinan ini selalu ada Nah kalau misalnya ini memang terjadi juga dengan teman-teman Teman-teman disini bisa memilih setelah teman-teman dinyatakan lolos tadi Teman-teman bisa lanjut untuk mengisi DRH Atau kalau misalnya memang teman-teman ada situasi dan kondisi yang mengharuskan teman-teman mengundurkan diri Teman-teman silahkan diklik yang bagian mengundurkan diri dan kemudian teman-teman upload surat pernyataan pengunduran diri teman-teman Selanjutnya hal yang harus diperhatikan dalam pengisian daftar riwayat hidup ini adalah Pastikan data nanti yang akan diisikan disana itu benar dan sesuai dengan dokumen aslinya Agar nanti ketika teman-teman diminta dokumen aslinya itu teman-teman bisa membuktikan dan tidak ada masalah Dan sesuai dengan penjelasan aku di video sebelumnya bahwa teman-teman disini nanti akan mengisi 6 tahapan atau 6 poin Yaitu biodata, kemudian pendidikan, pekerjaan, keluarga, organisasi dan yang terakhir teman-teman harus mengunggah dokumen Nah teman-teman pastikan di setiap tahapannya ini teman-teman memperhatikan apa yang diminta oleh BKN Jadi misalnya di bagian biodata ini teman-teman nanti teman-teman juga harus unggah foto Nah foto ini disana ada ketentuannya bahwa untuk foto ini harus berlatar belakang merah dan juga harus foto formal Nah teman-teman juga harus mengikuti gitu Karena menurut informasi dari BKN itu kemarin ketika administrasi masih banyak sekali pelamar yang belum mematuhi persyaratan yang diberikan oleh BKN Nah maka pada pemberkasan ini teman-teman harus hati-hati karena data yang teman-teman isikan itu akan digunakan untuk pengusulan NIP Nah kelancaran pengusulan NIP ini tentu saja bergantung pada bagaimana teman-teman mengisikan data di pemberkasan kali ini Nah jadi teman-teman silahkan ikuti Misalnya juga nanti di kolom nama itu di bawahnya ada keterangan bahwa nama yang diminta itu adalah nama lengkap tanpa gelar Jadi teman-teman ya harus menuliskan nama lengkap tanpa gelar Jadi jangan diikutkan gelarnya Karena masih ada saja yang mengikutkan gelarnya Nah ini jangan sampai terjadi kepada teman-teman Nah itu untuk yang poin ketiga Selanjutnya poin yang keempat yaitu pada bagian alamat jika nama kelurahan teman-teman tidak ditemukan Maka pilih yang menu lainnya dan teman-teman bisa menuliskannya secara manual Ini sesuai dengan informasi yang telah disampaikan BKN tentang tutorial pemberkasan Yang mana jika nanti di kolom kelurahan itu teman-teman tidak bisa menemukan kelurahan teman-teman Itu silahkan dipilih menu lainnya Dan teman-teman bisa mengetikan secara manual nama kelurahan teman-teman Nah untuk pengisian ini silahkan teman-teman disesuaikan dengan kakaknya ya teman-teman Jadi alamatnya kemudian kelurahan, kecamatan itu sesuaikan dengan yang tertera di kakak teman-teman Sehingga nanti ketika di cross check itu antara dokumen aslinya dan yang teman isikan itu sesuai Selanjutnya setelah teman-teman mengisi setiap poinnya Mulai dari biodata tadi dan selanjutnya Teman-teman silahkan cek ulang data sebelum teman-teman dicetak gitu Nanti setelah teman-teman mengisi itu disana ada pilihan cetak teman-teman Nah sebelum dipilih cetak teman-teman silahkan di cross check ulang Dan disamakan dengan dokumen aslinya Pastikan semuanya itu sudah sesuai dengan persyaratan dan yang diminta oleh BKN Teman-teman tidak perlu terburu-buru teman-teman cek satu persatu Pastikan dengan benar bahwa sudah tidak ada kesalahan yang mungkin dilakukan ketika pengisian tadi Nah jika sudah selesai maka teman-teman bisa klik cetak Nah poin yang keenam setelah teman-teman yakin semuanya sudah terisi dengan baik dan benar Dan sesuai dengan dokumen aslinya Maka yang selanjutnya adalah Cetak file daftar riwayat hidup tersebut Dan tempelkan materai serta tanda tangani Dan kemudian scan dan simpan dalam format pdf Untuk selanjutnya nanti akan diunggah dalam unggah dokumen Nah setelah teman-teman cetak Khusus untuk kolom nama Kabupaten atau kota lahir Dan tanggal lahir Itu harus ditulis ulang Menggunakan tulisan tangan Huruf kapital Dan menggunakan tinta hitam teman-teman Jadi nanti DRH tadi yang sudah teman-teman isi Dan sudah teman-teman cetak Itu nanti di bagian kolom Tiga kolom tersebut Yaitu nama Kota dan tanggal lahir Itu nanti akan ada kolom lagi Dimana itu harus teman-teman tulis ulang Menggunakan tulisan tangan Dan huruf kapital Serta menggunakan tinta hitam Nah ini nanti Silahkan teman-teman tulis sebelum di scan Jadi setelah teman-teman tulis Kemudian teman-teman tempel materai Dan juga tanda tangan Baru kemudian teman-teman scan Dan teman-teman jadikan di format PDF Nah poin selanjutnya Yang harus diperhatikan adalah Bahwa semua dokumen yang akan diunggah Itu harus berukuran maksimal 500 KB Dan dalam format PDF Nah jadi teman-teman Yang belum nonton videonya Tentang dokumen apa saja Yang harus disiapkan dan diunggah Di daftar riwayat hidup ini Teman-teman bisa cek video aku yang sebelumnya Di sana sudah aku terangkan Satu persatu dokumen Yang harus teman-teman siapkan Nah semua dokumen itu Harus dijadikan dalam format PDF Dan berukuran maksimal 500 KB Nah buat teman-teman Yang sudah punya dokumennya Teman-teman bisa cicil Mulai dari sekarang Untuk dijadikan ke format PDF Dan diubah ukurannya Supaya maksimal itu 500 KB Supaya nanti ketika pemberkasan secara online Teman-teman lancar dan tidak ada masalah Yang belum tahu dokumennya apa saja Bisa cek di video aku yang sebelumnya Lanjut ke poin yang ke sembilan Yaitu tentang bukti pengalaman bekerja Nah nanti di salah satu dokumen yang diminta Itu adalah unggah tentang bukti pengalaman bekerja Nah tapi ini opsional Jadi buat teman-teman yang belum punya pengalaman bekerja Teman-teman bisa melewati untuk dokumen yang ini Dan tidak usah diisi Jadi untuk yang bukti pengalaman bekerja Itu opsional Tapi untuk dokumen yang lainnya Itu wajib diisi teman-teman Nah hal-hal selanjutnya Yang harus teman-teman perhatikan juga adalah Cek kembali semua dokumen Yang telah teman-teman unggah Pada menu lihat Jadi nanti setelah teman-teman unggah Itu di samping menu unggah Itu ada menu lihat Itu untuk mengecek kembali Apakah dokumen yang teman-teman upload itu Sudah sesuai dan sudah benar atau belum Bisa jadi mungkin terjadi kesalahan Teman-teman mau mengunggah SKCK Tetapi malah salah mengunggah dokumen yang lainnya Nah supaya terhindar dari kesalahan ini Silahkan teman-teman cek kembali Setelah selesai mengunggah Teman-teman cek lihat lagi Untuk memastikan bahwa semua dokumen Yang teman-teman unggah itu Sudah benar dan sudah sesuai dengan aslinya Nah selanjutnya yang terakhir Yaitu setelah teman-teman memastikan Bahwa semua data yang teman-teman unggah itu Sudah benar Maka selanjutnya teman-teman harus Klik kirim atau submit Nah jangan sampai teman-teman sudah mengunggah Sudah mengisi semuanya Tetapi teman-teman lupa untuk tidak ngeklik kirim Nah jadi ini poin paling pentingnya ya teman-teman Jadi setelah dipastikan semuanya sudah beres Sudah sesuai Silahkan klik kirim atau submit Dan setelah dikirim Teman-teman harus paham bahwa Data tersebut sudah tidak dapat diubah lagi Jadi sudah dikirimkan Nah makanya sebelum dikirim Itu teman-teman pastikan ulang Bahwa semuanya sudah benar Sudah yakin sesuai dengan dokumen aslinya Dan setelah itu teman-teman kirim Karena setelah dikirim maka data sudah tidak bisa diubah lagi Nah itu tadi teman-teman Tentang hal-hal yang harus diperhatikan Pada saat teman-teman mengisi daftar riwayat hidup Di pemberkasan online CPNS Formasi tahun 2019 Mudah-mudahan teman-teman semua Pemberkasannya lancar dimudahkan Dan teman-teman semua bisa diusulkan NIP-nya Dan mendapatkan SK pengangkatan CPNS Terima kasih telah menonton videonya Semoga bermanfaat Jangan lupa klik tombol subscribe Like, komen, dan share video ini Ke semua sosial media teman-teman Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media aku Yang tertera di deskripsi box Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video yang selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eits, bagi yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Sekarang juga ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton